Wanita ini berkencan dengan pacar gelapnya. Tapi ia tak disangka. Hanya dalam 5 detik, sang suaminya programmer. Dapat mengubah pacar gelapnya menjadi orang cacat. Disinilah ia biasa berciuman. Ini. Ini juga ada. Lagi. Ah. Jangan bercanda. Tapi ketika keduanya berciuman. Lampu hijau di jalan tiba-tiba terjadi tidak normal. Karena kedua arah adalah lampu hijau. Menyebabkan mereka mengalami kecelakaan lalu lintas. Sadarlah. Dokter mengatakan KM mengalami gegar otak ringan. Dan pria itu masih di ruang gawat darurat. Ada banyak emosi di hati sang istri saat ini. Khawatir hubungan antara keduanya akan ditemukan oleh suaminya. Jadi ketika dokter bertanya, dia sangat berhati-hati. Apakah kalian berdua saudara? Rekan. Kemudian dengan cepat memanggil orang sahabatnya untuk datang ke sini. Istrinya sedang di mana? Di Amerika Serikat. Ketika istri pulang dengan gugup. Ia melihat meja penuh makanan di atas meja lagi. Sang suami memperingat. Ia baru tahu bahwa kemarin adalah ulang tahun pernikahan mereka. Hal ini menyebabkan istri yang telah melakukan hal yang salah. Semakin merasa sangat kasihan pada suaminya. Kecelakaan ini terutama disebabkan oleh kegagalan fungsi lampu sinyal. Lampu hijau timur barat berlangsung 5 detik. 5 detik? Mengapa? Kejadian seperti ini jarang terjadi. Itu adalah kejadian yang tidak terduga. Lihatlah pacar gelapnya sekarang terlihat sangat menyedihkan. Dia mulai meragukan suaminya. Sejak itu, dia menjadi sangat sensitif terhadap lampu lalu lintas. Dia semakin takut suaminya. Tidur dulu, ya. Aku harus memprogram. Ken kamu selalu seperti itu. Peluk saja komputer setiap hari. Lagi pula, apa isinya? Tak berapa lama, sang istri melihat pesan di depan mata suaminya. Ternyata dia menemukan istrinya berselingkuh sejak lama. Selalu manfaatkan sistem lalu lintas untuk memantau dan menyelidiki. Tidak ada sistem yang pernah sempurna sebelumnya. Setengah tahun, kecuali untuk mengikuti keduanya. Jadi setiap hari aku duduk di sini menunggunya. Aku ingin membalas dendam pada kalian berdua. Oleh karena itu, dia memanfaatkan sistem lalu lintas untuk mengontrol lampu lalu lintas. Menyebabkan pacar gelap istrinya mati. Lambat laun, rasa bersalah di hatinya membuatnya menyerah. Jadi dia memutuskan untuk menebus kesalahan untuk pria itu. Dan pergi ke persimpangan jalan. Wanita ini berbelanja dengan suaminya. Detik berikutnya. Ketika sang suami mencoba pakaian. Pacar gelapnya mengirim pesan ke HP-nya. Tapi karena Indra kenam wanita. Sang istri tidak bisa menahan rasa penasarannya. Waktu itu, dia diam-diam membuka HP suaminya. Juga mengambil identitas suaminya. Balas pesan gadis itu. Tolong kirimku. Namun, sang pacar gelapnya tidak banyak bicara saat ini. Dia menyisir rambutnya dan mulai mengambil selfie. Tapi ia tak disangka. Orang yang chatting dengannya adalah istri pria itu. Celana ini terlalu ketat. Ketat kok. Apakah Anda memiliki yang lebih besar? Tidak ada. Sudah habis ukuran. Kalau begitu, tak apa-apa. Tapi untuk menemukan kebenaran, butuh waktu. Wanita dengan cepat menemukan satu lagi untuk dicoba suaminya. Melihat istrinya agak bingung. Sang suami juga memperhatikan. Sayang, bagaimana? Kenapa kamu begitu merah? Karena suasana di sini panas. Panas? Di luar sangat dingin. Cobalah. Cepatlah. Mengapa telapak tangan kamu sangat berkeringat? Mau mencoba atau enggak? Cepatlah. Setelah mengusir suaminya pergi. Sang istri berpura-pura tidak ada yang salah. Dia kembali ke tempat lama. Dan diam-diam mengangkat telepon. Tapi ketika ia melihat fotonya suaminya dikirim ke HP. Istri langsung tercengang. Ia dengan cepat perbesar foto gadis itu. Setelah tenang. Dia tidak langsung mengeksposnya. Ia dengan cepat menghapus obrolan. Berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah melihat foto, hapuslah. Foto apa yang harus dihapus? Tadi saya ada di bandara. Kamu menyuruhku mengirim foto. Aku sudah kirim. Kamu bilang KM ingin melihatku. Aku ingin melihatmu? Ya benar. Setelah itu, bagaimana istri bisa dengan mudah memaafkannya? Terima kasih. Terima kasih.